Terobosan gila Erik Tahir lambungkan kualitas liga Usai dikalahkan persip, pelatih di Wajudeti temukan celah besar di skuadnya Bagi kan kutukan, persip ketibaan musibah lagi celang liga bergulir Terobosan gila Erik Tahir lambungkan kualitas liga PSSI bertekad untuk menjadikan liga satu penjari liga nomor satu di Asia Tenggara Oleh karena itu banyak terobosan yang dilakukan oleh PSSI agar hal tersebut bisa terwujud Terobosan paling utama menyangkut komersialisasi dengan kehadiran sponsor, broadcast dan sebagainya Namun jangan didilai PSSI hanya memikirkan bisnis Usaha komersialisasi didesari atas keinginan PSSI meningkatkan kualitas program Terutama program kompetisi liga Juga dari aspek komersialisasi, liga punya pendaraan yang kuat Pasti kualitasnya naik dan itu akan berpengaruh pada klub dan akhirnya timnas Ungkap Erik Tahir Yang juga menambahkan terobosan yang dilakukan di musim kompetisi liga satu ini dilakukan setelah PSSI Melakukan studi banding dengan Jepang dan Jerman yang perlihatkan kualitas sepak bola di suatu negara akan maju jika aspek komersialisasi tinggi Untuk musim kompetisi liga satu, 2023-2024 PSSI melalui PT Liga Indonesia Baru Bekerja sama dengan grup elang mahkota teknologi atau MTEC sebagai hot broadcasting Lihat Jepang yang organisasi sepakolanya punya pendapatan 200 juta USD dan punya fasilitas bagus Program bagus serta timnas yang langganan ikut piala dunia Lalu Jerman dengan pendapatan liga mencapai lebih dari 4,2 miliar USD Terbesar kedua setelah Inggris Artinya jika organisasi punya pendanaan yang kuat maka kualitas liga akan naik Itu fakta Tambahnya Dimulai dari setiap stadion dan klub memiliki LED Demi menaikkan rating dan visual di lapangan sehingga lebih bagus Menggelar pelatihan bagi wasit agar integritas wasit Indonesia membaik dan pertandingan berjalan bersih Penerapan VAR dan perbaikan stadion-stadion demi mendukung pertandingan Siaran televisi, kenyamanan dan keamanan bagi penonton Usai digalakan bersih, pelatih Dewa United temukan celah besar di squadnya Pelatih Dewa United John Older Rikering tidak mempermasalahkan hasil negatif dari anak asuhnya Karena ini masih bagian dari masa persiapan tim di masa pramusim Bagaimana timnya menjualin chemistry karena banyak diperkuat pemain baru? Kami memiliki 5 pemain baru dan sejarah tim ini baru 3 tahun Jadi kami harus membangun tim dan mungkin saya masih melakukan beberapa kesalahan yang mendasar Tapi ini merupakan bagian dari persiapan Ujarnya ketika ditemui wartawan usai laga uji coba Menurutnya yang jadi perhatian adalah jarak antar pemain di barisan belakang masih terlalu lebar Hal itu membuat lawan jadi punya ruang untuk bisa dieksploitasi Tetapi dia mengaku sudah cukup puas dengan cara pemain Dewa United berani untuk mainkan bola dari belakang Terutama dari jarak dan ruang antar pemain belakang dan saya selalu menekankan untuk mainkan bola di belakang Jadi kami masih punya banyak perbaikan untuk dilakukan Tapi saya senang dengan tim dan kami juga bisa bermain sepak bola Meski untuk melakukan itu tentu saja dibutuhkan kehati-hatian Karena khawatir pemain nanti bisa saja melakukan kesalahan Oleh karena itu kami harus melakukan persiapan Mungkin hasilnya tidak memuaskan Tapi selama 2 pekan sebelum kompetisi kami harus memperbaiki Tugasnya Bagaian kutukan Persib ketibaan musibah lagi Jelang Liga bergulir Persib Bandung kembali berhasil meraih kemenangan pada laga uji coba Yang mereka gelar menjelang kick off Liga 1 musim ini pada Juli nanti Kali ini Persib Bandung meneguk Dewa United dengan skor tipis 2-1 Sebelumnya Persib juga berhasil mengalahkan Persib U21 pada uji coba Jumat 9 Juni lalu Persib juga meneguk klub Liga 3 Bandung United pada laga Senin 12 Juni Meski kembali berhasil meraih kemenangan pada laga uji cobanya yang ketiga Di Staden GPL A Kota Bandung pada Kamis 15 Juni Kemenangan ini harus dibayar Persib Bandung dengan mahal Keper Rekirayu terpaksa ditarik keluar lantaran mengalami cedera Pada paha bagian kirinya pada menit ke-66 Keper bernamar punggung 34 tersebut tiba-tiba terjatuh kesakitan Setelah berlari dan menahan tendangan bola dari Dewa United Rekirayu diganti oleh Vitorul Dwi Rustapa Satu-satunya keeper Persib yang masih tersisa Sebelumnya Persib juga terpaksa mengistirahatkan dua keepernya Teja Pakualam dan Satrio Asar karena cedera beberapa hari sebelum pertandingan Terlebih Persib juga batal mengontrak Mario Londok Yang sempat didatangkan dari Persib Pura pada Bursa Transfer Paru musim lalu Hal itu diungkap langsung oleh Teddy Jahyono Alasannya keeper yang sebelumnya membela Persib Pura Jayapura itu Tidak lolos tes kesehatan Kejadian ini bukan pertama kali menimpa Persib Pada musim lalu tepat jelang laga bergulir Teja Pakualam juga mengalami cedera yang maksanya harus menepi beberapa pekan Lalu kemudian pada musim ini kembali terjadi Bedanya pada musim ini dua keeper sekaligus Tentu beban berat ada di Bunda Gwitrul Dwi Rustapa yang akan menjadi keeper utama Persib Bandung Kini besar harapan kepada Teja dan Reiki untuk segera pulih dan meramaikan persaingan penjaga gawang Persib Bandung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!